Pada saat Nabi melakukan dakwah di awal era penyebaran Islam, beliau menghadapi celahan, cacian, makian, intimidasi, bahkan ada yang berupaya untuk membunuh Rasulullah SAW. Wah luar biasa banget, mudah-mudahan gak ada yang bolong, tapi buat teman-teman yang perempuan, kalaupun ada gak apa-apa, namanya kewajiban perempuan juga tidak apa-apa. Yang penting kita memaknai Ramadan ini dengan luar biasa, yaitu dengan belajar. Oke, hari ini saya juga senang sekali karena masih kita akan dibimbing oleh Ustadz Aceh dari CariUstadz.id. Baik, kalau begitu tema untuk hari ini yaitu memaknai Nuzulul Quran. Baik, langsung aja kita menyapa Ustadz Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore juga Mbak Luna. Ya, senang sekali ini ketemu lagi sama Pak Ustadz Aceh di Lunacari Ilmu. Pak Ustadz, hari ini temanya juga luar biasa seru, yaitu maknai Nuzulul Quran, Pak Ustadz. Oh iya, iya Mbak Luna. Nah, pertanyaannya apa maknanya dan peristiwa apakah itu? Boleh dijelaskan sedikit Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Mbak Luna dan teman-teman Di mana berada berada Saya ini yakin teman-teman Mbak Luna ini Orang-orang yang setia Setia menunggu kumandang adan Maghrib Tidak terkecuali juga saya Jadi Makna nuzul Al-Quran Secara sederhana adalah Diturunkannya Al-Quran Atau turunnya Al-Quran Dalam pengertian yang lebih Syamil, yang lebih komprehensif Nuzul Al-Quran itu adalah Waktu Atau saat di mana Allah Menurunkan Al-Quran Dan ini terbagi menjadi dua tahap Yang pertama Allah menurunkan Dari lahul mahfud Ke langit dunia atau baik Secara langsung Dan itu terjadi pada malam Laylatul Qadda Kita sering mendengar Dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anuzalnahu Fi laylatul Qadda Sesungguhnya Allah Yang menurunkan Al-Quran Pada malam laylatul Qadda Ini juga seiraman Dengan firman Allah Dalam surah Al-Baqar Ayat 185 Saharul Ramadhan Al-Ladhi Unzilafihil Al-Quran Udallin nasi Wabayyinatim Minal muda Wal-Furqan Jadi pada belan Ramadhan itulah Pada saat Atau Waktu di mana Allah Menurunkan Al-Quran Sebagai petunjuk Bagi Rusia Dan penjelas Bagi petunjuk Kemudian setelah Diturunkan Al-Allah Dari lahu Mahfud Ke langit dunia Yang kita kenal Dengan sebutan Baitul Izzat Maka kemudian Al-Quran Al-Allah Diturunkan Kepada Nabi kita Muhammad S.A.W. Melalui Malaikat Jibril Selama Kurang lebih 22 tahun Nah ini Diturunkan Secara bertahap Munad Jaman Istilahnya Atau Mufarraqat Jadi dua tahap Yang pertama Diturunkan Secara langsung Al-Allah Ke Baitul Izzat Yang kedua Dari Baitul Izzat Ke dunia Atau Kepada Nabi kita Muhammad S.A.W. Secara Mufarraqan Atau menajaman Berangsur-angsur Dalam Kulunuktu Sekitar 22 tahun Demikian Ya Lalu Pak Ustad Hikmah dari Perisiwa ini Itu apa ya Pak Ustad Kalau boleh Dijelaskan sedikit Baik Ada banyak Sebenarnya Hikmah Dari Nuzul Quran Yang ada Mastinya Tapi Kita Sampaikan Beberapa Di antaranya Yang pertama Adalah Meneguhkan Hati Rasulullah S.A.W. Pada saat Nabi melakukan Da'wah Di awal Era penyebaran Islam Beliau Menghadapi Celakan Cacian Makian Intimidasi Bahkan Ada yang Berupaya Untuk Membunuh Rasulullah S.A.W. Nah Wahyu Yang turun Secara Bertahap Ini Menguatkan Hati Rasulullah S.A.W. Dalam Menyusuri Milih Kaliku Da'wah Beliau Yang pertama Bahkan Saat kekejaman Kafir Quraish Semakin Menjadi Al-Quran Menyuruh Nabi dan Para sahabat Untuk Bersahabat Dengan Menceritakan Kisah Kisah-Kisah Nabi Terdahulu Yang kedua Al-Quran Diturunkan Sebagai Tantangan Dan Mujizat Jadi Saat Orang-orang Musyidik Terus-menerus Mengintimidasi Kaum Muslim Bahkan Sampai Memboikot Mereka Sampai Memboikot Orang-orang Muslim Dengan Mengajukan Pertanyaan Pertanyaan Aneh Dengan Maksud Untuk Melemahkan Keimanan Kaum Muslim Maka Pada Saat Itulah Kaum Muslim Ditolong Melalui Jawaban Langsung Darinya Melalui Wahyu Yang turun Melalui Wahyu Yang turun Dibawa oleh Mereka Jibril Kepada Nabi Kita Nah Hikmah Selanjutnya Adalah Memudahkan Menghafal Dan Moham Al-Quran Diturunkan Secara Berangsur Al-Quran Melalui Mereka Jibril Kepada Nabi Kita Muhammad Kemudian Disampaikan Kepada Para Sahabat Agar Para Sahabat Bisa Memahami Dengan Mudah Bisa Menghafalkan Dengan Mudah Jadi Tidak Langsung Blok Banyak Begitu Karena Berpotensi Memberatkan Para Sahabat Memahami Mendalami Menghayati Dan Menghafalnya Makanya Al-Quran Diturunkan Secara Berangsur Dan Yang Terakhir Menguatkan Diantar Hikmah Yang Saya Sebutkan Saat Ini Adalah Menguatkan Dan Meyakinkan Kepada Orang Orang Kepada Halayat Baik Itu Muslim Yang Al-Quran Benar-benar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bukan Kalamnya Nabi Kita Bukan Bahasanya Manusia Bukan Ucapannya Manusia Begitu Mbak Luna Lalu Pak Ustaz Adakah Amalan Bagi Umat Muslim Dengan Adanya Peristiwa Ini Itu Mungkin Seperti Apa Pak Ustaz Bisa Dijelaskan Baik Sebenarnya Ada Banyak Amalan Yang Bisa Dilakukan Untuk Menyambut Malam Nabi Al-Quran Namun Di antara Sekian Banyak Amalan Yang Ada Di antaranya Yang memang Secara langsung Diajarkan Dengan Nabi Kita Memang Secara Langsung Dicontohkan Nabi Nabi Kita Muhammad S.A.W. Mana Di antaranya Adalah Doa Nabi Sebagaimana Yang Diriwayatkan Dengan Doa Allahumma Innaka Afuhun Karim Tuhibbul Afwa Fa'fu Anni Yang Kalau kita terjemah Di dalam bahasa kita Kurang lebih Ya Allah Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf Lagi Maha Mulia Engkau Mencintai Pemaafan Maka Maafkan Laha Para Ulama Seperti Al-Imam Al-Iraki Ketika Menjelaskan Doa Ini Baruna Dan Kawan-kawan Kenapa Di sana Anda Kata Kenapa Di sana Ada Kata Sifat Allah Ini Sebagai Gambaran Bahwa Betapa Luas Dan Dalamnya Lautan Maafnya Allah Sehingga Andai Kata Seluruh Umat Manusia Sejak Zaman Nabi Adam Sampai Kiamat Mereka Semua Berdosa Dan Bergelimang Dosa Itu Tidak Ada Apa-apanya Jika Dibandingkan Dengan Lautan Maafnya Allah Sebesar Besarnya Dosa Kita Tidak Akan Pernah Sebanding Dengan Luas Dalam Dan Besarnya Lautan Maaf Allah Subhanahu Wa Tidak Kenapa Kita Sangat Dianjurkan Untuk Membaca Doa Itu Sembali Menjumput Kedatangan Yang Yang Memiliki Keutamaan Dan Keistimewaan Melebihi Seribu Bulan Di Malam Malam Yang Lain Demikian Mbak Luna Luar biasa Sekali Wah Luar biasa Terima kasih Pak Ustadz Sudah dibimbing hari ini Mudah-mudahan Kita semua Dalam keadaan Yang selalu Sehat Pastinya Untuk Setiap hari Kita bisa dibimbing Oleh Pak Ustadz Dan juga Ustazah Amin Amin Terima kasih Pak Ustadz Kita ketemu besok lagi Dengan topik yang berbeda lagi Pastinya Dan selamat berbuka puasa Pak Ustadz Terima kasih juga Mbak Luna Selamat berbuka puasa juga Terima kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa besok Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Luar biasa Mudah-mudahan Berbanfaat Proses belajar kita hari ini Karena sebentar lagi Kita akan berbuka Kalau gitu Saya akan pamit Dan kita akan bertemu lagi Besok Di jam dan waktu yang sama Mudah-mudahan Teman-teman Semakin banyak lagi Yang bergabung dengan kita Yang sama-sama Ingin belajar lagi Tentang agama Baiklah Tapi jangan lupa Share and comment Subscribe juga Dan kalau misalkan Teman-teman ada pertanyaan Yang ingin dijawab Langsung oleh Ustadz Dan juga Ustazah Boleh langsung Di kolom komentar ya Mudah-mudahan Dijawab Dan mudah-mudahan Bisa membayar rasa penasaran kita Tentang proses belajar kita lagi Oke Kalau begitu Sampai jumpa Kita ketemu lagi Di jam dan waktu yang sama Jangan lupa Subscribe ya guys Oke Saya pamit Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbeda dengan tahun kemarin Berbeda suasana Lebih sepi Mungkin Lebih banyak sabar Iya Merayakan momen yang paling ditunggu Sekarang Kurayakan di rumah Tapi tidak mengurangi esensi Dari Hari Raya Sampai jumpa